Infeksi paru-paru akibat bakteri Mycoplasma pneumonia patut diwaspadai terutama untuk anak-anak dan balita. Namun demikian, masyarakat diimbau tidak perlu panik. Antibiotika dapat menyembuhkan penyakit yang sempat disebut pneumonia misterius ini. Yang paling utama adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Berbeda dengan COVID-19, Mycoplasma pneumonia bukan penyakit baru. Menurut Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat FKU Not Prof. Pandey Putu Januraga, penyakit berupa infeksi bakteri pada saluran nafas dan paru ini disebabkan oleh bakteri. Dijelaskan, Mycoplasma pneumonia sudah ada jauh sebelum munculnya COVID-19. Karena penyebabnya adalah bakteri, kata Prof. Pandey Januraga, antibiotik dapat digunakan. Tingkat keparahan penyakit ini memang diakui dapat terjadi. Memang penyakit ini bisa menimbulkan gejala berat dan MRS terutama pada anak karena sistem imun yang masih belum baik. Untuk itu, jika anak-anak atau balita batuk, demam, dan pilek, sebaiknya segera kelayanan kesehatan. Penularannya sama seperti penyakit saluran nafas pada umumnya, yakni lewat droplet infeksi. Yang meminta masyarakat meningkatkan upaya pencegahan, yakni dengan memakai masker terutama jika sedang sakit, batuk, atau pilek. Pencegahan terbaik untuk Mycoplasma pneumonia tentunya menjaga agar kondisi imun tetap baik. Dengan makanan sehat dan olahraga, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dengan lebih intens. Sementara itu, dikutip dari antara dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Nastiti Kaswandani menyebut, tingkat keparahan Mycoplasma pneumonia tidak separah SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Ia mengatakan Mycoplasma pneumonia bukan suatu bakteri yang baru di dunia. Berbeda dengan COVID-19 yang memang sejak 2019 dikenal sebagai virus baru. Nyoman Winata Bali Post melaporkan.